Intro Saya berada di Singapura dan dari negara ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia Kita belajar dalam serial menjadi seorang suami Nah tentunya ketika istri menikah dengan kita Dia punya pengharapan Misalnya dia punya pengharapan Punya seorang suami yang bisa dipercaya Yang bisa dia menyandarkan kepalanya Bukan dalam arti secara fisik gitu ya Tapi dia merasa aman disana dan percaya Nah ini adalah pengharapan-pengharapan seorang wanita untuk menikah Tentunya tidak mewakili semua pengharapan Tapi cukup banyak yang berpengharapan demikian Nah tentunya akan menjadi kecewa ketika dia menjumpai Suaminya kekanak-kanaan Emosional sehingga dia Tidak bisa percaya kepadanya Suka berbohong, tidak jujur Ini membuat seorang istri Kecewa dan tentu akan merusak Relasi dan ketika Istri kecewa atau suami kecewa Namanya hidup bersama dua pribadi Maka seharusnya Kita bisa belajar Untuk memenuhi Pengharapan masing-masing Nah berbicara sebagai seorang suami yang memenuhi pengharapan istri Maka mari kita belajar untuk bisa memenuhi harapan akan hadirnya seorang pria yang dewasa Yang bisa menjadi kepala keluarga Menjadi suami yang tidak kekanak-kanaan Dengan cara kita belajar untuk mengendalikan emosi kita Mungkin memang istri menjengkelkan ya Tidak bisa diajak bicara Kayak otaknya dimana sih Waduh dikit-dikit ngambek Dikit-dikit nangis Tapi itu pun tetap tidak boleh Atau mengizinkan Seorang suami menjadi emosian Apalagi sampai bentak-bentak Kata-kata kotor Atau tempeleng dan KDRT Kita tetap harus menjadi seorang kepala keluarga Yang menguasai emosi Nah bagaimana kita bisa belajar Menguasai emosi Maka kita perlu menggunakan logika kita lebih kuat daripada perasaan kita Kita perlu sadar bahwa kita kepala keluarga Yang seandainya istri kekanak-kanaan Justru kita harus membawanya menjadi dewasa Dan bukan ikut kekanak-kanaan Itu kayak dua anak menikah Walaupun badannya besar dan umurnya tua Dan itu kita perlu belajar mengendalikan emosi Nah kita akan belajar Kita akan lebih bisa menguasai emosi Juga kalau kita misalnya sadar akan Tuhan Kita bisa menyebut nama Tuhan Kita bisa berkata dalam hati kita Tuhan tolong saya untuk menguasai emosi saya Maka saya percaya Kita akan bisa mampu menjadi pria suami yang lebih dewasa Nah seorang suami itu kepala Sedangkan istri itu tubuhnya Kalau suaminya kekanak-kanaan gitu ya Ngambek itu kayak malfunction Jadi kalau kepalanya kena stroke Maka tubuhnya lumpuh Kalau suaminya kekanak-kanaan Istrinya pasti berulah luar biasa Nah untuk mengendalikan tubuh yang berulah Tak terkendali ini Maka kepalanya yang dibetulkan Yaitu suami yang harus belajar dewasa Justru kalau istrinya tidak dewasa Karena istri wanita-wanita biasanya mood atau perasaan Maka suami justru harus menenangkan perasaan istrinya Membawa dia pada kedewasaan Atau kalau dia dewasa Tapi dia lagi galol Lagi enggak mood Perasaannya lagi enggak baik Karena memang begitulah wanita Yang disebut dengan makhluk perasaan Kalau laki-laki makhluk logika Maka seorang laki-laki seorang suami Enggak boleh mood-moodan Tapi justru harus menjaga moodnya istri Menjadi kepala keluarga Dengan demikian Maka istri bahkan anak-anak Akan merasa aman Karena ada kepala tempat bersandar Ada pribadi yang memberikan pengayoman Yang memberikan perlindungan Yang kepadanya dia bisa percaya Dengan demikian Kita membangun pernikahan yang bahagia Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari Singapura Untuk keluarga Indonesia bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!